halo halo selamat pagi guys jadi hari ini kita kedatangan subscriber dia mau mengecek motornya jadi keluhannya itu bunyi menggelitik di bagian depan mesin padahal ini motor masih baru jadi masih barunya itu baru umur satu setengah tahun lah karena platnya itu 96 tahun 2006 jadi ini tipe tipe 2vp jadi kalau yang 2022 itu dia sekarang sudah keluar blok yang baru yaitu 2vp sama seperti saya juga 2vp tapi beberapa pakai 2 su dan 31 dy jadi ini masih kondisi panas mesinnya kita biarkan dulu dingin karena kalau untuk mengecek clap itu harus mesin dingin dulu karena kalau dicek mesin panas biasanya besinya itu masih memuai jadi perhitungannya tuh belum akurat jadi kita menunggu mesinnya sampai dingin dan kita bongkar mesinnya tapi bongkar yang di bagian tutup-cops saja untuk mengecek langsung sumber suara dari menggelitiknya itu guys oke nah jarak tempuhnya ini sudah 10.021 jadi sudah kepala satu ya guys jadi begini cara bacanya yang putih kita tutup nah ini dia 10.021 kita kita dengarkan suaranya cara ceknya itu kita tutup luang kenal potnya dan kita dengarkan dan ternyata suaranya juga muncul dari sebelah kanan disini tapi munculnya itu saat mesin dimatikan guys nah ini yang suara dari sebelah coba kita tutup disini kayaknya memang suaranya kedengaran keras dari sini guys untuk dari clip kayaknya enggak terlalu besar gitu oke sudah nah itu pada saat mesin mati itu ada banyak tetap begitu biasanya ini dari rumah kampas kopling nah untuk mendengar suaranya lebih jelas itu kita pakai obeng atau mungkin kunci-kunci yang lebih panjang kemudian kita tempelkan di mesin nanti suaranya bakal kedengaran tapi ujung obengnya itu kita kita taruh di telinga seperti ini dan dan ujung obengnya ini kita tempelkan ke mesin nanti dari situ suaranya itu akan kedengaran jelas apakah sumber suaranya yang paling kedengaran tuh dari sini oke guys kita tunggu saya mesinnya sampai sampai betul-betul dingin dan kita buka apakah dari depan atau dari samping ini masih ada dua begitu bunyinya kalau untuk di bagian samping kanan bisa kita cek nanti dengan cara membuka tutup oli dan kita goyang rumah kampas koplingnya apakah dia bergoyang banyak atau sedikit dan untuk di clip kita akan membuka nanti juga guys dan kita cek kelonggarannya seberapa banyak jadi kita tunggu sampai betul-betul dingin mesinnya dan nanti kita ada video lagi nah ini kita akan melakukan pengecekan di bagian rumah kampas kopling untuk melakukan pengecekan di bagian karirnya apakah jaraknya itu sudah kurang bagus atau masih bagus nah disini kita akan mengecek gerak bebas dari gear rumah kampas kopling dan rumahnya kita akan mengerakkan kita akan mengecek gerak kemudian kita akan mengerak kemudian kita apabila kita akan mengerak kemudian kita akan mengerak kemudian kita akan mengerak atas biar-baru dari air didapur dari atas helt-ratur dan catur di bagian wuuh sudah gerak bebasnya sudah banyak sekali guys macam bunyi wuih gerak gerak bebasnya sudah banyak sekali guys ini kayaknya tanda-tanda kalau bukan mau ganti karet rumah kopling rumah kopling satu set harganya 500 itu dia gerak bebas sudah banyak yang bunyi guys kalau mesin mati seperti itu bahkan dari sini saya kedengaran itu yang bunyi pada saat mesin mati tapi kita cek juga di bagian klip yang sampai juga klipnya juga bermasalah jadi untuk mesin kanan kita sudah dapat jadi tadi masalahnya itu di rumah kampas koplingnya mau diganti jadi selamat menikmati 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 wih masih bersih sekali guys kode 1D untuk penutupnya dia ada pake dari ihara oke ih apa ini waduh ini seperti lem guys ini jadi dia keluar dari sini begitu gemuk begitu jadi ini bukan oli tapi gemuk guys tapi gak tau juga baunya juga seperti gemuk dia seperti area bercak bercak begitu teman teman bisa lihat di area sini mungkin ini semacam lem tapi kalau misal lem pasti akan ada disini dengan sini di sela-sela sini dia muncul buka guys jangan lupa untuk melihat posisi garis topnya wih mantep memang dari owner ya guys jadi dia menggunakan kain supaya si bautnya ini tidak lecet oke di dalam sini juga ada garis posisi garis oke kita cari posisi T disini guys ini posisi magnet T itu dia masih miring belum aduh ada perasaan sedikit wih gak kelihatan itu garisnya itu gak benar begini saja pas nah ini baru pas kita lihat di bagian sampainya itu garisnya masih di bawah satu top ke belum pih belum menentu garis guys topnya belum garisnya tidak sampai ke tengah harus sampai di garis ini guys disini ada garis itu garisnya sana terlalu jauh selesai zoom ya itu garisnya masih di bawah satu seharusnya garis ini menentu garis ini coba skiter ya oke aduh ya 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 Coba Sergit lagi Aduh Ngari terus itu baru dapat kita lihatnya dari depan sini ya dia sudah sampai di garis lurus nah ini sudah posisi top jadi diantara tengah-tengah sampai sini nah sini baru kita bisa cek kelonggaran dengan klipnya bagaimana dengan cara hanya agak banyak guys yang di X1 klip buang teman-teman bisa kita dengar disini nah itu yang biasa bunyi guys kita cek roller 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 itu enggak koca guys disini biasa kalau kocet itu bisa kita pegang dari sini kalau roller itu bisa digoyang atas bawah begini kalau misal kocak biasa dia juga bisa bunyi bunyi sekali tapi ini masih aman saya rasa ini tidak ada kayak macam kocak coba satunya di X nah disini ada garis guys disini biasa kalau garis itu tanda-tanda ada kausan coba kita cek di bagian noken di bagian noken guys noken itu di bagian belakang klek nih kita lihat apakah nokennya baret atau tidak nah itu dia noken ini bisa kita lihat teman-teman di belakang di belakang roller ini ada noken biasanya kalau aus itu dia kayak macam ada garis juga terus agak dalam senti dulu kelihatannya dari kita dari pakai kamera sesuatu paling begitu kita coba teman-teman lihat ini mungkin asnya yang templernya itu atau laharnya itu memang saat yang di X itu bergaris satunya itu enggak ada dan ini agak goyang juga enggak goyang ini guys tapi gue enggak bawahnya enggak dari mani putih-putih ada memang iya tunggu sekali memang ini keluar dari X nya itu ini aman jika nya mungkin enggak baret ya rente keteng aman ini tidak ada longgar guys nah ini rentenya kuat kencang dan gua juga itu jadi bukan sumber suara dari rente keteng atau pelatuk lab jadi ini yang murni dari sini X kalau sekali gunanya aku nah sedangkan satunya itu di ini tuh enggak enggak bunyinya ini sedikit ya ini dia untuk nah itu ini ini dan mungkin karena jaraknya kelonggaran atau gimana dia sampai bergaris seperti ini lecet tapi mudah-mudahan laharnya nggak rusak sih aman aman masih bisa ditolerir dan kemudian kita ambil ini filler gig atau untuk mengukur celah clipnya guys nah coba kita cari 0,8 kita pakai 0,08 dulu ini 0,07 kenapa saya ada 8 9 10 13 jadi kita pakai antara ini saja 0,09 oh ini 0,08 ada jadi kita pakai antara 3 ini karena ini kan toleransi kita akan menggunakan di 10 kalau 10 masuk oh iya itu pas dia kalau ini ya pas di 10 guys kalau di ini di X nya oh banyak sekali guys banyak sekali celahnya mungkin ini dia masuk sampai berapa ya coba sampai ke 13 tuh 15 lah kalau masuk ke 15 berarti ini sudah kelonggaran sekali wah dia masuk ke 15 guys ini ini 0,015 berarti dia sudah bergeser sekitar 2mm ini 0,15 dia masuk coba kita tes diatasnya ya 18 18 apakah masih masuk juga kalau masih masuk berarti mas sudah banyak sekali bergesernya nah ini sudah nggak masuk berarti dia bergeser sekitar 3-2mm setelan oke kita setel dia di 0,10 jadi kita ambil tengah-tengahnya guys ini dia kita pakai dia di 0,10 nah ini sudah banyak sekali jadi yang kita setel itu di X nya saja ini sudah betul pengetelannya guys nah jadi yang membuat mesin ini bunyi-bunyi keras saat mesin panas yaitu klip X nya nah untuk setelan klip nya kita fokus di klip X guys jadi ini kita longgarkan dulu seperti biasa melonggarkan itu putar berlawanan arah jarum jam nah ini dia kemudian kita putar ini bisa pakai tangan juga sambil kita masukkan ini 0,10 nah sampai dia menyentuh sehingga fillernya nih jadi kalau rasa seret begini nah berarti setelahnya sudah pas ini kita putar pakai tangan saja nah sudah seret ini jadi kita masukkan lagi kalau bisa masuk berarti sudah pas nah itu sudah pas dia eh bergerak lagi nah kita tes lagi nah ini sudah seret terus kita coba masukkan lagi nah ini kita coba kita tahan saya disitu ini 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 nah kita suruh tahan olornya kemudian kita tahan ininya biar setelahnya tidak lari terus kita kencangkan nah gitu coba masih masih longgar sih masih tidak seseret yang ini kalau yang ini tuh agak lumayan ya nah jadi kita longgar kan kembali ke sini masih masih belum terlalu seret lah nah kalau seperti ini nah ini seret tapi masih gampang masuk gitu ini 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 kalau begini setelahnya pasti akan muncul bunyi suara tapi kecil sekali coba kita longgar kan lagi guys dia coba kita cariin buruk tangan ke depan ya coba kita putar sedikit pakai kunci sepeda seret-seret tuh oh terlalu seret sedikit saja sedikit saja tidak bisa masukin sedikit lagi terlalu seret-seret masih keras ah boleh lang terlalu seret terlalu seret memang ini prosesnya agak agak lama guys harus teliti terlalu seret terlalu seret ORDLAY terlalu seret terlalu seret terlalu seret sepoknya terlalu seret sudah pas soalnya ini kecil sekali pergerakannya coba kita test lagi sudah pas oke ini sudah pas untuk setelahnya kita kencangkan lagi selamat menikmati 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 coba kita tes bunyi jadi ini bisa tes bunyi dalam kondisi terbuka ok kita akan melakukan uji untuk mengetahui oke sebelum itu kita memasang busi dulu guys ini gak tau koli dari mana kotoran dari mana gak tau guys mungkin dari dialer ini TB nya masih bersih hanya memang itu itu aja di mesinnya mungkin ada yang kok bisa sampai ada disini kan ya 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 apanya saya akan menyalahkan saya akan tutup anak terbus soalnya sudah lompat olinya lupa kardus guys soalnya ini olinya bakal menyemprot ke depan karena pukulan dari klub klub oke ketemu 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 nanya aja olinya masih bagus kita dengarkan suaranya oke nah bunyinya sebenarnya sudah hilang tapi ini kan mesin dingin kecuali kita tunggu mesin panas baru kita menyalakan lama baru bisa kita dengar langsung begitu jadi ini caranya kita tutup dan kita panaskan sampai betul-betul panas atau mungkin owner nya mau gunakan bagaimana baru bisa ketahuan yang penting kita sudah setel clap dan pakai di setelan 0,10 mm nah ini dia olinya masih bagus terus nah saya kasih bunyi lagi biar media keluar ulang kita dengarkan suaranya oke nah bunyinya sebenarnya sudah hilang tapi ini kan mesin dingin kecuali kita tunggu mesin panas baru kita menyalakan lama baru bisa kita dengar langsung baru bisa kita dengar langsung begitu jadi ini caranya kita tutup dan kita panaskan sampai betul-betul panas atau mungkin owner nya mau gunakan bagaimana baru bisa ketahuan yang penting kita sudah setel clap dan pakai di setelan 0,10 mm nah ini sudah ketahuan guys eh belum ketahuan sih jadi sebelum kita pasang ini yang kena-kena ini kita harus keringkan dulu menggunakan oli karena kalau kena oli begini terus kita pasang pasti bocor jadi kita lap pakai bensin guys kita lap pakai bensin yang terkena oli ini kita akan menghapus si oli dari dari sini guys eh jadi kita harus membiarkan ini terhindar dari oli biar tidak bocor ini juga kita lap soalnya tadi banyak kotoran kalau ada kotoran kalau ada kotoran ada kotoran ada kotoran ada kotoran ini kan kita sepeda kering tuh jadi pasang tidak bocor memang tidak boleh ada kotoran sih kalau ada kotoran tidak bocor kan tadi habis turun kan tadi habis turun ini tuh ya ada kotoran di atas ini ada kotoran di atas ini ada kotoran di atas ini ini kita kasi lang itu lem lem anda jelas ok guys sudah sudah kering ini seperti itu kita biarkan sampai kering dan kita pasang kopnya kalau kering itu aman dari bocuran sekarang ada gemuk di sana apa pengaruh itu ini ini bahaya ini ada yang gail ini bisa begitu biasanya ya biasa waktu itu masih pokok-pokok saja enggak bunyi juga enggak ada bunyi tek 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 ini juga mati sekali ini 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 Barunya, bapakku yang bawa waktu itu, waktu adikku melahirkan tuh, dia bawa pulang balik ke Tenanggea, baru ponsel lagi tuh, baru ponsel lagi tuh, baru ponsel dua, baru mesin masih yang dryan, masih baru itu, belum berganti oli, demi keberanian dan, mungkin gara-gara itu nih, karena mesin masih penyesuaian mungkin lah, iya, seharusnya kan gak boleh bonceng juga, iya biar harus mau-mau-mau semua, bahkan yang bonceng juga ada, bisa pi, misalnya itu waktu itu, temannya gak bonceng dah, Gak mau saya, iya, sudah, tamat dari wajahku ini, kubu bonceng itu nih, agak disitu, begini ini juga, itu, apalagi tamat-tamat bahan kempes, berat itu mesin tarik, lancur mie kita, minta uang jagen 500k, pengaruh juga yang gitu ya, pengaruh tuh, mesin pengaruh tuh, Minta uang jagen, yang bawah, hmm, pas minta, Minta uang jagen, Minta uang jagen, Minta uang jagen, Minta uang jagen, Ayo kita bukur sekarang bukan, Tidak kok pun mungkin ingletin, Dibukti Kisah telah itu kita tutup ini ini kita punya yang tetepnya bagus bagus enggak bagus dia pakai sepatu enggak ada juga ini dia guys tips dan trik hmm pasir bagus cuci pakai bensin terus kasih pakai pakai gris lantain ini ini itu yang penghilang cat itu hilang tadi ya pen remover ini tidak ini anak ini untuk kasih ngolih ini kenapa bergaris ya Oh ini terlalu fokus nanti nanti panas mesinnya melempel itu melempel permanen nanti kalau panas mesinnya melempel permanen itu berapa ini apa ini bagus kita pilih kini anunya kita ini lagi nah ila namanya kuyo sini disini yang bunyi juga ah disini indah disini lagi coba ambil kita pilih tidak tempel kan Oke guys, ini sudah selesai Nanti owner nya akan mengetes Sampai sore motor ini untuk digunakan Apakah muncul bunyi lagi Kalau misalnya muncul bunyi lagi Dia akan kembali Untuk melakukan Pengencangan ulang Dan penyetelan ulang Karena saya juga ragu Di bagian pelatuknya Soalnya di bagian rollernya itu Sudah agak baret Jadi untuk mengetahui Rollernya betul-betul oblak atau tidak Dan rusak Kita harus membuka si pelatuknya Untuk melihat langsung Oke guys Jangan lupa subscribe dan like Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya